Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan, bertemu lagi dengan channel Tukang Gambar Pada video kali ini, Tukang Gambar akan menceritakan salah satu kisah mistis dari Gunung Lawu Buat para pendaki gunung, tentunya sudah tidak asing lagi dengan Gunung Lawu Gunung yang terletak di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur ini memiliki banyak sekali keunikan Jadi tidak mengherankan jika banyak sekali pendaki yang ingin mengunjungi gunung tersebut Selain itu, di gunung ini juga terdapat berbagai macam flora dan fauna langka Seperti cemara gunung, edelweiss, harimau, dan elang Jawa Bisa dikatakan, Gunung Lawu adalah salah satu gunung favorit para pendaki Namun dibalik beragam keindahan yang ditawarkan itu, ternyata Gunung Lawu juga menyimpan berbagai misteri Salah satunya adalah keberadaan pasar setan Konon, para pendaki yang melewati jalur Candi Ceto kerap menjumpai pasar setan ini Sebenarnya jalur Candi Ceto adalah salah satu jalur favorit para pendaki Karena dari jalur ini, para pendaki dapat menikmati sensasi kabut tebal yang turun secara perlahan Namun demikian, jalur Candi Ceto juga dikenal sebagai jalur yang paling angker dan mengerikan Karena selain jalurnya yang curam dan berbahaya, jalur ini juga dikenal sebagai jalur ke alam gaib Banyak pendaki yang menemui berbagai hal aneh saat melewati jalur ini Terlebih saat melewati sebuah lokasi yang disebut sebagai pasar setan Bagi kalian yang pernah mendaki Gunung Lawu, pastinya sudah tidak asing lagi dengan pasar setan ini Lokasi pasar setan sebenarnya hanya berupa sebuah lokasi yang berisi ilalang dengan hembusan angin yang cukup kencang Konon ketika melewati daerah tersebut, para pendaki seringkali mendengar bisikan-bisikan Seolah ada yang menawari mereka untuk berbelanja Menurut penuturan para pendaki, apabila kita melewati daerah pasar setan Maka kita harus membuang apa saja di tempat tersebut Layaknya seseorang yang sedang melakukan transaksi jual-beli Hingga saat ini, keberadaan pasar setan di Gunung Lawu masih menjadi misteri yang belum terpecahkan Sebenarnya masih banyak sekali misteri di Gunung Lawu Misalnya seperti keberadaan jala hitam yang dianggap sebagai hewan jadi-jadian Dan juga pantangan untuk mengenakan pakaian berwarna hijau saat mendaki Gunung Lawu Dan juga kisah-kisah misteri lain yang mungkin akan Tukang Gambar ceritakan di video-video selanjutnya Sekian video kali ini Jangan lupa untuk mendukung channel Tukang Gambar ya Dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh